Sementara sampai dengan saat ini motif yang kita simpulkan adalah ekonomi. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Bapak Propores, dia mengambil, mencuri, kemudian dijual kembali. Ya sebatas ini memang itu motifnya, namun tidak menutup latar belakang yang lain dan ini pun menjadi tugas kami untuk mendalaminya. Ini tidak dalam rutinitas setiap hari, tetapi kami mengambil beberapa peristiwa dengan modus yang sama, sehingga dalam periode dari bulan Maret sampai dengan Juni kita temukan ada 14, ini beragam. Ada rumah, kantin, warung, kantin sekolah maksud saya, sehingga ya dalam setiap bulan itu baru ketemu sekian. Ini juga bisa dipakaikan setiap hari. Ada yang memang sedang posisi dipakai di dapur, kemudian ada juga yang milik warga yang itu menjadi stok ya. Mungkin pada beberapa pekan yang lalu kan juga sempat viral. Ada dapur yang kebetulan ada CCTV-nya, ya yang bersangkutan ini orangnya. Terima kasih.